Desa Cibesi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menyerahkan senjata api lengkap beserta puluhan butir peluru aktif ke pihak TNI. Senjata tersebut diketahui senjata jenis pistol mitraliur M45 buatan swedia yang masih berfungsi dan terawat. Warga dusun Bojong Irun, Desa Cibesi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menyerahkan satu pucuk senjata api beserta puluhan peluru aktif kepada pihak TNI. Senjata tersebut diketahui merupakan peninggalan seorang prajurit terlatih yang disimpan di lemari miliknya yang kini telah meninggal dunia. Penyerahan senjata tersebut dilakukan oleh anaknya kepada Danrem 062 Tarumanagara, didampingi Dandim Subedang dan Ramil Jatinangor, serta beberapa anggota TNI dan keluarga almarhum. Almarhum Darja'i diketahui merupakan mantan pejuang TNI AD yang ikut menumpas pemberontakan DITII. Dalam sebuah piagamnya, almarhum tercatat sebagai anggota TNI dari Divisi 4 Siliwangi dengan pangkat terakhir Sersan II. Senjata yang diserahkan merupakan jenis pistol mitraliur M45, 9 mili buatan swedia, beserta 42 butir peluru dan 2 buah magazin disertai sertifikatnya yang ditandatangani oleh komandannya pada tahun 1949 silam. Selain meninggalkan senjata, almarhum juga meninggalkan seragam kebesarannya dengan lencana yang menyatakan bahwa almarhum sebagai anggota RPKAD Kopassus dan juga anggota intelijen. Pada hari bulan puasa ini, bulan suci Ramadan ini, kita mendapatkan berkah dari kegiatan yang dilaksanakan di wilayah. Kebetulan kita semua khususnya satuan di kegiatan, dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat pun apabila memiliki informasi, itu selalu datang ke Koramil ya. Koramil, ke Kodim atau ke Korem. Yang jelas kita, ini angkatan darat, dekat dengan masyarakat. Dan Alhamdulillah pada hari ini, ada informasi dari warga atas nama Nuriana ya. Ini anaknya Bapak Daryai, itu mantan pejuang dari Divisi 4 Siliwangi. Dan beliau memiliki senjata, senjata jenis pistol mitraliur M45 9mm, 1 pucuk, kemudian 42 butir munisi 9mm, 1 magasen, 2 magasen, kemudian 1 sarung magasen, termasuk ada perlengkapannya, mulai dari baju, topi, dan lain-lain yang kita lihat tadi. Nah Alhamdulillah, beliau mempercayakan kepada kita, disertai dengan sertifikatnya. Itu sertifikatnya ditanda tangan oleh komandannya yang diserahkan langsung kepada sarsan Daryai. Sementara itu Nuriana, anak ke-6 dari Almarhum Serda Darjai mengaku, senjata api peninggalan Almarhum ayahnya tersebut ditemukan berawal saat dirinya tengah mencari sebuah dokumen dalam lemari Almarhum untuk mengurus pensiunan ayahnya. TNI, waktu itu saya mengurus surat-surat, surat-surat untuk siap mungkin pensiunan ya. Saya untung ada Pak Deni, Pak Deni diarahkanlah Pak Deni, gini-gini-gini, surat-suratnya masih kurang ini. Mungkin ada keselir di romari atau di mana, saya cari-cari apa ya. Itu romari dari zaman dulu, bapak saya sudah, saya menjak kecil lah, belum pernah dibongkar. Soalnya bapak saya tegas gitu kan, tegas lah orangnya, orang masuk ke kamar juga gak boleh gitu, walaupun anaknya juga gak boleh gitu. Nah kemarin pas bapak saya meninggal, saya penasaran, ini ternyata ada bunuhkan kain yang gitu lah, saya ngerti lah. Saya telpon lagi, Pak Deni, Pak Deni bisa ke rumah gak? Ini ada barang kayak senjata api gitu lah, besi. Mbak Padani gak lama lah, 10 menit, mungkin dari Jaten Awar kesini. Datang buatan ini gitu ya, oh dibongkar, Pak Deni itu dibongkar, ternyata senjata api. Rencananya senjata api lengkap beserta puluhan butir peluru aktif tersebut akan diamankan untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan yakni Kodam dan kepada Satuan Atas Angkatan Darat.